Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Asep di channel YouTube Giana Motorspeed Astrich 69 GMS eh sekarang saya ingin melihatkan tes tes Satria FU tanpa dem kompresi yaitu alat pembocor kompresi sementara pas motor baru dihidupkan ini tanpa demkode korm derkom demkrom demkrosesi derkom demkrom pesi gom demkompresi nya ya ternyata enteng guys tidak terlalu berat apa mungkin belum padat tadi soalnya baru terlalu dipasang ini suaranya kayak gini guys ini kenapotnya saya pakai kenapot bekas CBR bekas CBR jadi suaranya lebih empuk enggak cempreng soalnya ini ini headernya panjang sampai sini belum ini slancernya panjang lagi sampai sini jadi suaranya ngebas makanya enggak kenceng suaranya enggak kayak motor motor drag atau road race dia kenceng road race atau drag karena kenapotnya paling sampai sini guys sampai sini doang nih enggak nyampe sini jadi sampai sini suara cempreng saya juga ini kalau dilepas lenser pakai yang pendek suaranya kenceng ini suaranya kayak gini coba digas coba kita dengarkan musiknya musiknya suaranya masih ini tadinya ini ada suara tektek 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 gitu ya di sini ini disini tadinya ada suara tektek 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 karena dekompresi sekarang enggak ada suara tektek tektek alias langsung jadi pas diselah langsung nyala gitu coba kita tes starter tangan aja guys tadi kan pakai kickstarter sekarang pakai tangan ini udah tes ternyata malah lebih enteng kalau enggak pakai dekompresi guys dah lah kenapa ya sebelum pakai demkompresi der demkompresi demkompresi itu berat stater tuh apa mungkin tadi habis di charge aja kali akhirnya ya nggak terlalu ngepek banget sih guys ini enggak pakai dekompresi suaranya ini mah kenapot ini mah ngebas ya alias cocok buat harian kalau digeber juga enggak terlalu kencang suaranya jadi enggak ngebisingin tetangga nih kalau buat harian pakai kenapot gini aja guys jadi enggak terlalu kencang suaranya suaranya enggak enggak kenceng biasa aja soalnya ini kenapot panjang kalau pakai yang pendek biasanya suaranya suaranya kenceng dulu saya pakai yang pendek suaranya kenceng bising banyak dimarahin tetangga sumpahin orang juga di jalan kayak gitu guys gitu aja sih ini kilometer apa tacho meter guys sampai 13.000 guys iya nih tadi sampai 13.000 RPM lebih sini guys karena ini motor udah saya porting udah dilepas paking head sama lepas dekompresi jadi suaranya memang gahar pakai si dia BRT juga sih guys cuman kalau belum di porting sih walaupun pakai BRT dia enggak nyampe mentok banget kesini enggak sampai ngelebihi angka mana ya angka 13 nih kan angka 13 nih ini enggak bisa udah berat 13 tuh motor tuh ngegeber gitu guys Nah kalau pakai CDL kalau udah di porting dia lebih dari 13 ini bisa lebih kesini mentok lah pokoknya dan itu enteng enggak ngegeber motornya enggak takut kayak jebol gitu kalau sebelum di porting tuh kalau digas sampai sini aja nih udah kayak mau jebol motor karena mungkin lubangnya kan kecil jadi pembuangannya enggak plong gitu itu aja guys suaranya adem juga kan ampunnya guys ngebas suara ngebas enggak bising lah segini mah enak ya ya guys gitu aja reviewnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh ya ya ya